Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Yudi di video seri fisika subatomik. Kita sudah masuk ke video yang ke-6, dan di video kali ini kita akan membahas tentang gaya nuklir lemah. Sebenarnya, gaya terkuat setelah gaya nuklir kuat adalah gaya elektromagnetik. Tapi untuk lebih memudahkan pemahaman kita, saya sengaja mengurutkan dari yang jangkauannya sangat mikro dulu. Jadi saya dahulukan gaya nuklir lemah, dan gaya elektromagnetik insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Gaya nuklir lemah diperantarai oleh partikel basen, yaitu W atau W dan Z atau Z. Gaya ini bekerja hanya pada partikel fermion yang sifatnya left-handed. Apa itu left-handed? Nanti akan dijelaskan di akhir video ini. Gaya ini bekerja pada flavor, yang artinya gaya nuklir lemah ini adalah satu-satunya gaya yang bisa merubah flavor dari kuat 1 menjadi kuat lain. Gaya ini bekerja pada semua jenis kuat, semua jenis leptan, dan juga neutrino-nya. Dan tentunya partikel pembawa gaya nuklir lemah itu sendiri, yaitu Z basen, W plus basen, dan W minus basen. Dari 6 flavor kuat, up kuat dan kuat lain yang sebaris dengannya, atau baris atas, itu disebut sebagai kuat tipe up. Sedangkan kuat yang sebaris dengan down kuat disebut kuat tipe down. Kolom pada kuat disebut dengan generasi, up kuat dan down kuat disebut generasi pertama, charm dan strange kuat generasi kedua, top dan bottom kuat generasi ketiga. Sekarang kita mulai masuk ke interaksi nuklir lemah antar kuat tersebut. Interaksi pertama adalah interaksi kuat yang satu kolom, atau satu generasi. Kemudian interaksi silang antara kuat generasi kedua dengan generasi pertama. Kemudian disusul interaksi silang antara kuat generasi ketiga dengan generasi kedua. Dan yang terakhir, interaksi silang antara kuat generasi ketiga dengan generasi pertama. Yang perlu dicatat, gak ada interaksi antara kuat yang sebaris atau setipe, baik kuat tipe up maupun tipe down. Interaksi hanya terjadi antara dua kuat dengan tipe berbeda. Nilai dari interaksi ini dikenal dengan matrix CKM. CKM ini singkatan dari para penemunya, yaitu Kabibo dari Italia, Kobayashi dan Maskawa dari Jepang. Berikut adalah nilai dari matrixnya. Indeks atau subscript itu menyatakan clever kuat, U untuk up kuat, D untuk down kuat, dan seterusnya. Nilai tersebut berlaku untuk interaksi dari kuat yang disebut di depan terhadap kuat yang disebut di belakang. Jadi, VUD untuk peluruhan up kuat menjadi down kuat, VUS untuk peluruhan up kuat menjadi strange kuat, VCS untuk peluruhan cam kuat menjadi strange kuat, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara menerjemahkan matrix ini? Peluang kuat dengan flavor A meluruh menjadi kuat flavor B adalah nilai dari matrix ini dikuadratkan. Jadi, peluang cam kuat meluruh menjadi down kuat adalah nilai dari VCD dikuadratkan. Dari matrix ini bisa kita hitung 0,225 kuatrat, yaitu 5,06%. Jadi, setiap partikel cam kuat itu mempunyai peluang untuk meluruh menjadi down kuat sebesar 5,06%. Kalau kita masukkan nilai dari matrix tersebut ke dalam diagram interaksi, terlihat jelas bahwa interaksi yang paling kuat adalah interaksi kuat yang satu generasi. Diikuti dengan interaksi antara kuat generasi 2 dan generasi pertama, kemudian diikuti interaksi antara kuat generasi 3 dengan generasi 2, dan yang paling lemah adalah interaksi antara kuat generasi ketiga dengan generasi pertama. Nah, sekarang kita lihat peta peluruhan kuat yang lebih lengkap. Pertama, kita plotkan masing-masing kuat berdasarkan masa dan muatan listriknya. Untuk top kuat, ada 3 kemungkinan. Meluruh menjadi bottom kuat, strange kuat, atau down kuat. Berapa masing-masing peluangnya? Kita kuadratkan angka di dalam matrix, yaitu VTB, VTS, dan VTD. Hasilnya, peluang untuk meluruh menjadi bottom kuat adalah 99,83%, menjadi strange kuat, 0,163%, dan menjadi down kuat, 0,007%. Dengan cara yang sama, kita bisa dapatkan peluang cam kuat meluruh menjadi strange kuat, yaitu 95%, dan menjadi down kuat, 5%. Sisanya bisa dilanjutkan dengan metode yang sama menggunakan matrix CKM. Dan pada akhirnya, berdasarkan peluang tertinggi untuk masing-masing peluruhan, kita peroleh rantai peluruhan kuat lengkap. Mulai dari top, menjadi bottom, lalu menjadi charm, lalu menjadi strange, lalu menjadi up. Up kuat bisa meluruh menjadi down kuat, dan begitu juga sebaliknya. Down kuat bisa meluruh menjadi up kuat. Jadi, tanda panahnya kita gambar dua arah. Sekarang kita masuk ke inti dari pembahasan gaya nuklir lemah, yaitu proses peluruhannya itu sendiri. Top kuat itu bisa terbentuk pada saat terjadi tumbukan antar hadron. Sebagai contoh, proton yang bertumbukan dengan anti-proton. Dalam waktu 5x10 pangkat min 25 detik sejak terbentuknya, top kuat akan segera meluruh menjadi bottom kuat. Tapi ini jelas melanggar hukum kekekalan muatan listrik. Karena top kuat bermuatan listrik 2 per 3e, sedangkan bottom kuat min 1 per 3e. Supaya nggak melanggar hukum kekekalan muatan listrik, maka muncullah produk sampingan yang bermuatan listrik plus 1e. Partikel pembawa gaya nuklir lemah yang bermuatan listrik plus 1e adalah W plus basen. 2 per 3e sama dengan min 1 per 3e ditambah 1e. Dengan hadirnya W plus basen ini, maka hukum kekekalan muatan listrik tetap terjaga. W plus basen juga akan segera meluruh setelah berumur 3x10 pangkat min 25 detik. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa menjadi pasangan anti-lepten dan neutrino, atau menjadi pasangan up kuat dengan anti-kuat tipe down, atau menjadi pasangan charm kuat dengan anti-kuat tipe down. Berikut nilai peluangnya. Kalau kita urutkan, peluang terbesarnya adalah meluruh menjadi up kuat dan anti-down kuat, yaitu 31,64%. Sedangkan peluang terkecilnya adalah menjadi up kuat dan anti-bottom kuat, yaitu 0,001%. Bottom kuat juga gak panjang umur guys, cuma 10 pangkat min 12 detik, dan segera meluruh menjadi charm kuat. Ketika meluruh, supaya gak melanggar hukum kekekalan muatan listrik, maka juga harus terbentuk produk sampingan berupa partikel bermuatan min 1e. Partikel tersebut adalah W-Buson. W-Buson akan meluruh menjadi pasangan lepten dan anti-neutrino, atau menjadi pasangan kuat dengan anti-kuat. Sampai disini tau kan, kapan W-Buson hadir dan kapan W-Buson hadir. Jadi, W-Buson itu muncul ketika ada peluruhan kuat tipe up menjadi tipe down. Dan sebaliknya, W-Buson hadir ketika ada kuat tipe down yang meluruh menjadi tipe up. Diagram Feynman untuk gaya nuklir lemah seperti ini guys. Kalau kita baca dari bawah, top kuat berubah menjadi bottom kuat dengan membentuk W-Buson yang juga meluruh menjadi positron dan elektron neutrino. Berikutnya, Diagram Feynman untuk peluruhan yang melibatkan W-Buson, yaitu bottom kuat meluruh menjadi cham kuat dengan membentuk W-Buson yang segera meluruh menjadi down kuat dan anti-up kuat. W-Buson akan berperan atau terbentuk bukan hanya pada saat top kuat menjadi bottom kuat, tetapi juga pada saat cham kuat menjadi strange kuat atau up kuat menjadi down kuat. Ada satu lagi hal penting yang perlu kita ketahui, yaitu, menghasilkan W-Buson itu sama saja dengan menyerap W-Buson. Dan menghasilkan W-Buson itu sama saja dengan menyerap W-Buson. Artinya apa? Peluruhan kuat bermuatan 2 per 3E menjadi kuat bermuatan min 1 per 3E itu bisa berlangsung dengan dua cara. Pertama, dengan cara menghasilkan W-Buson atau dengan cara menyerap W-Buson. Begitu juga sebaliknya, peluruhan kuat bermuatan min 1 per 3E menjadi kuat bermuatan 2 per 3E bisa berlangsung dengan cara menyerap W-Buson atau menghasilkan W-Buson. Sekarang apa bentuk nyata di alam semesta ini dari peluruhan kuat ini? Nah, tentu waktu SMA pernah kan belajar tentang radioaktif. Harusnya familiar dong dengan istilah peluruhan beta, yaitu atom yang salah satu neutronnya berubah menjadi proton, jadi unsurnya berubah karena bertambah satu proton. Gaya nuklir lama ini hanya bertanggung jawab pada terjadinya peluruhan beta, baik beta plus maupun beta minus. Jadi untuk peluruhan alpha itu beda cerita ya guys. Sekarang kita ke diagram Feynman untuk peluruhan beta. Untuk peluruhan beta minus, salah satu downquark dari neutron meluruh menjadi upquark, maka neutron secara resmi berubah menjadi proton. Untuk peluruhan beta plus, sebaliknya, salah satu upquark pada proton meluruh menjadi downquark, maka lahirlah neutron. Contoh konkretnya, plutonium 241. Salah satu neutronnya berubah menjadi proton, dengan memacarkan elektron dan anti-neutrino. Maka unsur ini berubah menjadi americium, dengan nomor atom 95, dan nomor masanya sama 241. Ada satu lagi mekanisme peluruhan pada gaya nuklir lemah, namanya electron capture, atau penangkapan elektron. W plus basen biasanya meluruh menjadi positron dan neutrino. Menghasilkan positron itu bisa saja digantikan dengan menyerap elektron, karena positron adalah anti-partikel dari elektron. Jadi garis keluaran berubah positron bisa kita ganti dengan garis masukan berubah elektron. Begitu juga dengan peluruhan yang melibatkan penyerapan W minus basen. Mekanisme elektron capture bisa terjadi. Nah, lalu bagaimana dengan Z basen? Apa perannya pada gaya nuklir lemah ini? Karena Z basen itu tidak punya metanistrik, maka proses interaksi yang terjadi itu tidak menghasilkan perubahan flavor. Begit contoh, elektron memancarkan Z basen, maka dia tetap elektron, tidak berubah. Z basen kemudian menangkap elektron neutrino. Elektron neutrino juga tidak akan berubah. Yang terjadi hanyalah pemindahan energi dari kedua partikel tersebut, yaitu dari elektron ke elektron neutrino. Peristiwa interaksi nuklir lemah dengan melibatkan Z basen ini, sifatnya neutral current. Gaya nuklir lemah itu satu-satunya gaya fundamental yang memperhatikan tentang helicity dari partikel. Jadi dia membedakan antara partikel yang left-handed dan right-handed. Apa itu helicity? Partikel elementer kalau kita cerminkan, maka diperoleh antipartikel. Partikel dan antipartikel, kalau kita cerminkan lagi, maka kita akan mendapati partikel left-handed dan right-handed. Partikel yang mengalami gaya nuklir lemah, hanya partikel yang left-handed saja. Lalu apa beda dari keduanya? Bedanya ada pada parameter helicity. Apa itu helicity? Helicity adalah proyeksi arah spin dari sebuah partikel terhadap arah momentumnya. Kalau proyeksinya searah, maka dikatakan helicity-nya positif. Dan kalau berlawanan, maka dikatakan helicity-nya negatif. Right-handed untuk menyebut partikel dengan helicity positif, sedangkan left-handed untuk menyebut partikel dengan helicity negatif. Di pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang gaya elektromagnetik antar partikel. Jangan lupa ikuti terus seri fisika subatomik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.